Sengat listrik saat membersihkan besi Baliho, seorang pekerja nyaris tewas dan bergelantungan di tiang Baliho. Penyelamatan korban berlangsung dramatis menggunakan truk kontainer yang tengah melintas. Sempat tersengat listrik saat memasang Baliho, Ishak Sinaga akhirnya bisa dievakuasi dari tiang penyangga Baliho di Jalan Jenderal Suprapto, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pria berusia 24 tahun ini tersengat arus listrik lantaran salah satu tangannya menyentuh kabel jaringan listrik tak jauh dari tiang Baliho. Korban dievakuasi warga setelah meminta bantuan sebuah truk kontainer yang tengah melintas. Korban yang mengalami luka bakar cukup parah di kedua tangannya, kaki dan kepala bagian belakang, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur, Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk mendapatkan pertolongan medis.